Kalau teman-teman transit di Changi Airport lama, cukup lama, lebih dari 5 jam, teman-teman bisa ambil free tour ke Singapura gratis dari Changi Airport ya teman-teman. Caranya gampang banget ikuti videonya ya. Serat pertama untuk ikut free tour ini, saat transit teman-teman gak boleh keluar ke imigrasi dulu. Jenis tournya ada banyak, ada yang ke kota, ada yang ke tour budaya. Biar kamu bisa dapet tour pilihan kamu, satu hari sebelumnya coba kamu masuk ke cangiairport.com lalu kamu search free Singapura tour. Nanti akan muncul banyak pilihan tour yang bisa kamu pilih. Pilih tour sesuai yang kamu mau, lalu akan muncul keterangan jadwal tour dan tempat apa aja yang akan dikunjungi serta detail tour lainnya. Baca baik-baik itinerarinya, kalau sudah sesuai kamu bisa klik book now, lalu isi data kamu dan nanti kamu akan mendapatkan email konfirmasi seperti ini. Nah saat kamu tiba di Changi, kamu cari konter free tour Singapura. Changi Airport ini gede banget ya teman-teman. Nah tadi jadi dari terminal 1, aku mesti pindah ke terminal 2 atau terminal 3. Nah karena konter informasi tempat registrasi dokternya ada di terminal 3 dan terminal 2. dan aku cek map yang paling deket itu terminal 3. Jadi aku pesan. Tadi infonya, information counternya ada di deket gate A9. Jadi itu gate A1 sampai A21, petunjuknya masih di depan sana, eh masih jauh. Jadi kita lanjut lagi. Tapi di sini, di dalam airport ini dingin ya. Hasilnya bagus dingin. Jadi nggak keringetan sih. Jalan-jalan di sini, it's okay. I think kita ke area transfer A. Nah lokasinya nih, information. Kasihnya deket sini ya teman-teman. Kontor informasinya sekarang jam 12, nggak ada orang. Mungkin lagi istirahat ya. Ternyata di sini kontor ya teman-teman. Dan di depannya kontor informasi. Jadi di terminal 3, kontor free tournya itu ada di deket gate A9 atau di depan transfer launch atau di depan pusat informasi ya teman-teman. Nah, kontor free tour Singapura ini ada dua ya teman-teman. Teman-teman di terminal 3 itu yang di sini dan ada di terminal 2. Aku mau tunjukin ke teman-teman yang di terminal 2. Nah ini yang di terminal 2 ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek mana yang lebih deket. Dari deket F50. Oke, balik lagi ke terminal 3. Hal lain yang perlu diperhatikan waktu ikut tour ini adalah teman-teman nggak bisa bawa koper ya. Jadi, mesti dititipin dulu ke tempat penitipan. Ada banyak ya di terminal 1, 2, dan 3. Nah, kalau sudah konfirmasi ke kontor, teman-teman bebas deh mau kemana aja sambil nunggu jadwal teman-teman nanti ya. Nah, ini aku kebetulan jadwalnya dapat yang jam 5. Jadi, aku bisa eksplor dulu cangih dan kemudian makan lalu jam 4 kumpul di kontor lagi. Nah, setelah waktunya tour guide akan memanggil kita. Oke, teman-teman. Jadi, yang ikut tour itu dikasih sticker ini ya. Ini tour aku yang jam 5 ini banyak banget. Ada 32 orang. Jadi, tadi dari kontor free tour itu, bareng-bareng rombongan sama guide-nya kita melewati imigrasi dulu. Setelah dari imigrasi, ternyata ada 2 orang, 3 orang yang nggak lolos masuk ke ruang pemeriksaan. Jadi, ini lagi nunggu lagi agak lama, nunggu di sini. Oke, semua peserta udah lolos imigrasi. Sekarang kita langsung menuju ke bus. Nah, teman-teman, tour yang aku pilih ini adalah Racing Singapura. Tour ini menuju ke tempat public house dari warga Singapura. Dan kita diperkenalkan mempelajari kehidupan orang Singapura dari dekat. Tour yang lain, yang paling favorit itu ada tour yang ke Garden by the Bay, kemudian ke Marillion Park ya. Kan aku udah sering kesana, aku sengaja pilih tour yang berbeda. Tour ini nanti akan mengunjungi 3 tempat yang berbeda. Dan terakhir nanti ke pantai. Berharap dapat sunset di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SeriJo! selamat menikmati jadi itu tadi ya teman-teman free tour Singapura kalau teman-teman transit lama di Singapura cobain ya ada banyak tour yang bisa dicoba teman-teman juga bisa download aplikasi di Changi di Google Play Store teman-teman bisa cek ada banyak banget activity disitu dan penawaran mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan share terima kasih sudah menonton kita lanjut perjalanan kita berikutnya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati